Intro Hai teman-teman Mata Semesta, ketemu lagi nih sama Mimin Lagi pada gabut gak nih? Kalo lagi gabut, mending disini aja nonton video terbaru dari Mata Semesta Kali ini Mimin mau bahas tentang misteri sebuah kawasan yang ada di samudera Atlantik Kalian pasti sudah pernah mendengarkan nama segitiga bermuda Ya, sebuah kawasan yang sudah sangat mendunia akan misterinya Kalian tentu penasaran kan, kira-kira misteri apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Kalo begitu, gak usah lama-lama lagi, langsung saja yuk kita bahas Berikut adalah beberapa misteri tentang segitiga bermuda yang sudah di Mata Semesta kumpulkan Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman-teman Oh iya, jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mata Semesta Segitiga bermuda adalah sebuah wilayah di bagian barat samudera Atlantik Utara Bentuk wilayahnya didefinisikan sebagai segitiga dengan titik ujung di bagian utara adalah Kepulauan Bermuda Puerto Rico sebagai titik di sebelah selatan dan Miami, Florida sebagai titik di sebelah barat Segitiga bermuda terkenal akan hilangnya berbagai kapal dan pesawat yang tidak bisa dijelaskan dan fenomena meteorologi aneh yang diduga terjadi di sini Pada tahun 1964, Vincent Gadis menulis di Majalah Argosi tentang batas-batas segitiga bermuda memberikan simpulnya sebagai Miami, San Juan, Puerto Rico, dan bermuda Penulis selanjutnya tidak harus mengikuti definisi ini Beberapa penulis memberikan batasan dan simpul yang berbeda pada segitiga dengan luas total bervariasi dari 1,3 juta hingga 3,9 juta kilometer persegi Memang, beberapa penulis bahkan merentangkannya sampai ke pantai Irlandia Akibatnya, penentuan kecelakaan yang terjadi di dalam segitiga tergantung pada penulis yang melaporkannya Berbagai peristiwa kehilangan di area tersebut pertama kali didokumentasikan pada tahun 1951 oleh E.V.W. Jones dari Majalah Associated Press Jones menulis artikel mengenai peristiwa kehilangan misterius yang menyebabkan kapal terbang dan laut di area tersebut dan menyebutnya sebagai segitiga setan Hal tersebut diunggit kembali pada tahun berikutnya oleh Fed Magazine dengan artikel yang dibuat oleh George X Vincent Gadis menyebut area tersebut sebagai segitiga bermuda yang mematikan setelah istilah segitiga bermuda menjadi istilah yang biasa disebut Berikut adalah penjelasan dari beberapa narasumber yang menyatakan keanehan segitiga bermuda adalah karena di sana terdapat gas metana Namun ada juga teori bahwa kapal yang hilang di sana telah melampaui batas kargo Lalu segitiga bermuda sebagai panggilan UFO, tempat berkumpulnya para setan golongan jin atau isana setan Dan ada juga yang mengatakan bahwa disanalah terletak laga air kehidupan yang sanggup membuat awet muda dan panjang umur Mari sekarang kita bahas tentang beberapa teori tersebut Penjelasan lain dari beberapa peristiwa lenyapnya pesawat terbang dan kapal laut secara misterius adalah adanya gas metana di wilayah perairan tersebut Teori ini dipublikasikan untuk pertama kali pada tahun 1981 oleh Badan Penyelidikan Geologi Amerika Serikat Teori ini berhasil diuji coba di laboratorium dan hasilnya memuaskan beberapa orang tentang penjelasan yang masuk akal Seputar misteri lenyapnya pesawat-pesawat dan kapal laut yang melintas di wilayah tersebut Menurut Bill Dillon dari US Geological Survey, air bercahaya putih itulah penyebabnya Tidak hanya di daerah segitiga maut bermuda, tetapi juga di beberapa daerah lain sepanjang tepi pesisir benua terdapat tambang metana Tambang ini terbentuk kalau gas metana menumpuk di bawah dasar laut yang tidak dapat ditembusnya Gas ini dapat muncul secara tiba-tiba dari dasar laut yang retak Air yang dilalui gas ini mendidih sampai terlihat sebagai air bercahaya putih dan kemudian meledak ke permukaan laut Ledakan serupa yang pernah terjadi di Laut Kaspia sudah banyak menelan anjingan pengoboran minyak sebagai korban Regupi nyelamat yang dikerahkan tidak menemukan sisa sama sekali Mungkin karena alat dan manusia menjadi korban tersedat kesaran air dan jatuh ke dalam lubang bekas retakan dasar laut Lalu tanah dan air yang semula naik ke atas kemudian mengedap lagi di dasar laut hingga menimbun mereka semua Kebanyakan ilmuwan percaya bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan di area segitiga bermuda adalah killer clouds atau awan-awan pembunuh Para peneliti menyebutkan bahwa killer clouds yang berbentuk heksagonal itu dapat berkumpul dan membentuk segitiga besar di area bermuda itu Selain berpenampilan mengerikan, kekuatan killer clouds juga sangat mengerikan Dengan menggunakan satelit radar untuk mengukur apa yang sebenarnya terjadi di bawah hawan tersebut Ternyata mereka menemukan bahwa kekuatan angin lautan di sana adalah hampir sebesar 274 km per jam Yang mereka deskripsikan sebagai bom udara Sebagai perbandingan, itulah kecepatan angin yang serupa dengan badai Katrina Angin tersebut sangat kuat hingga mampu membuat ombak setinggi 14 meter di lautan segitiga bermuda Membuat bom-bom udara tersebut bisa langsung mancurkan bersama dengan hantaman ombak Mereka percaya bahwa ledakan-ledakan brutal udara tersebutlah yang mampu membalikan kapal dan bahkan menenggelamkan pesawat ke dalam laut Laporan menyebutkan bahwa awan-awan raksasa ini seringkali muncul di atas ujung barat segitiga bermuda dan terbentuk sepanjang 32 hingga 89 km Secara rata-rata, penampilan awan-awan tersebut sangat mengerikan Dan anehnya lagi, awan-awan tersebut membentuk garis yang nyaris lurus sempurna sehingga menyerupai bentuk segitiga Meteorologi spesialisasi satelit dari Colorado State University, Dr. Stegmiller Mengatakan bahwa kita biasanya tidak pernah melihat awan membentuk sebuah garis yang benar-benar lurus Bentuk kumpulan awan biasanya tersebar secara acak dan tidak beraturan Teori ini mengatakan bahwa gempa laut yang disebabkan oleh gesekan dan goncangan di tanah dasar lautan Atlantik menghasilkan gelombang dasyat Dan seketika, kapal-kapal menjadi hilang kendali dan langsung menuju dasar laut dengan kuat hanya dalam beberapa detik saja Adapun hubungannya dengan pesawat, maka goncangan dan gelombang kuat tersebut menyebabkan hilangnya kesimbangan pesawat Serta tidak adanya kemampuan bagi pilot untuk menguasai pesawat Menurut dokumenter Channel 5 yang berjudul The Bermuda Triangle Enigma Para ilmuwan percaya, di daerah tersebut kerap terjadi gelombang besar berbahaya Menurut ahli kelautan Universitas Southampton, Simon Boksal Mengatakan segitiga bermuda berbahaya karena menjadi tempat pertemuan antara badai selatan dan badai utara Sehingga menyebabkan cuaca ekstrim untuk dilalui kapal laut The Huffington Post melaporkan bahwa gelombang di segitiga bermuda bisa mencapai ketinggian 100 kaki atau 30,5 meter Tinggi gelombang tersebut setara dengan gelombang terbesar yang pernah tercatat Yaitu gelombang tsunami di Teluk Lituya, Alaska pada tahun 1958 Adanya medan grafiti terbalik dan anomali magnetic grafiti Ada hubungannya juga dengan apa yang terjadi di segitiga bermuda Sesungguhnya, kompas dan alat navigasi elektronik lainnya di dalam pesawat Pada saat terbang di atas segitiga bermuda akan bergoncang dan bergerak tidak normal Begitu juga dengan kompas pada kapal yang menunjukkan kuatnya daya magnet dan anehnya grafitasi yang terbalik Segitiga bermuda bisa menjadi pangkalan alien bawah air Yang akan menjelaskan rentetan hilangnya kapal dan pesawat secara misterius Alih teori konspirasi akhir Charles Berlitz dalam bukunya The Bermuda Triangle Alien disebut bisa bertanggung jawab atas hilangnya pesawat tempur Amerika yang disebut Flight 19 pada tahun 1945 Selain itu, alien juga dikaitkan dengan perjalanan Christopher Columbus Yang melihat cahaya aneh di pelayaran segitiga bermuda pada tahun 1492 Pada masa pelayaran Christopher Columbus, ketika melintasi area segitiga bermuda Salah satu awak kapalnya mengatakan bahwa dia melihat cahaya aneh berpumilau di catawala pada malam hari Beberapa orang mengatakan telah mengamati sesuatu seperti meteor Dan dalam catatannya, dia menulis bahwa peralatan navigasi tidak berfungsi dengan baik selama berada di area tersebut Dalam kasus Columbus, cahaya aneh tersebut dinyatakan UFO oleh beberapa orang Hamparan nautan seluas 310.000 mil atau 500.000 km antara Florida, Puerto Rico, dan Bermuda itu Telah lama dikaitkan dengan hilangnya kapal dan pesawat terbang yang telah membuat bingung para ahli yang mencari penjelasan Pemerintah dan akademis independen AS mengatakan kecelakaan segitiga bermuda disebabkan karena tempat tersebut merupakan panggalan UFO Atau sekelompok maluk luar angkasa atau alien yang tidak mau dicukul manusia Sehingga kendaraan apapun yang melewati teritorial tersebut akan terhisap dan diculik Ada yang mengatakan bahwa penyebabnya dikarenakan oleh adanya sumber magnet terbesar di bumi yang tertanam di bawah segitiga bermuda Sehingga logam bertonton pun dapat tertarik ke dalam Teori lainnya mengatakan bahwa dalam sejarah, kejadian saat orang, kapal-kapal, pesawat terbang, dan lain-lain sebagainya Hilang secara misterius seperti yang sering kita dengar di perairan segitiga bermuda Sebenarnya adalah masuk ke dalam lorong waktu yang misterius ini Seorang ilmuwan Amerika yang bernama Ados Nandik berpendapat Mata manusia tidak bisa melihat keberadaan suatu benda dalam ruang lain Itulah objektivitas keberadaan lorong waktu Dalam penyelidikannya terhadap lorong waktu, John Buckley mengebukakan teori hipotesisnya sebagai berikut Objektivitas keberadaan lorong waktu adalah bersifat kematerialan Tidak terlihat, tidak dapat disentuh, tertutup untuk dunia vana kehidupan manusia Tetapi tidak mutlak, karena kadang-kadang ia akan membukanya Lorong waktu dengan dunia manusia bukanlah suatu sistem waktu Setelah memasuki seperangkat sistem waktu Ada kemungkinan kembali ke masa lalu yang sangat jauh atau memasuki masa depan Karena di dalam lorong waktu tersebut, waktu dapat bersifat searah maupun berlawanan arah Bisa bergerak lurus, juga bisa berbalik, dan bahkan bisa dia membeku Terhadap dunia vana di bumi, jika memasuki lorong waktu berarti hilang secara misterius Dan jika keluar dari lorong waktu itu, maka artinya adalah muncul lagi secara misterius Disebabkan orang waktu dan bumi bukan merupakan sebuah sistem waktu Dan karena waktu bisa dia membeku Maka meskipun telah hilang selama 3 tahun, 5 tahun, bahkan 30 atau 50 tahun Waktunya sama seperti dengan 1 atau setengah hari Salah satu kisah yang terkenal dan bertahan lama dalam banyaknya kasus misterius Mengenai hilangnya pesawat-pesawat dan kapal-kapal yang melintasi di segitiga bermuda adalah Flight 19 Flight 19 merupakan kesatuan angkatan udara dari 5 pesawat pembom Angkatan Laut milik Amerika Serikat Penerbangan itu terakhir kali terlihat saat lepas landas di Fort Lauderdale, Florida pada tanggal 5 Desember 1945 Pesawat-pesawat pada Flight 19 dibuat secara sistematis oleh orang-orang yang ahli dalam penerbangan dan kelautan untuk menghadapi situasi buruk Tetapi tiba-tiba dengan mudah menghilang setelah mengirimkan laporan mengenai gejala pandangan yang aneh yang dianggap tidak masuk akal Karena pesawat-pesawat pada Flight 19 dirancang untuk dapat mengapung di lautan dalam waktu yang lama Maka penyebab hilangnya saat itu dianggap karena penerbangan tersebut masih mengapung-apung di lautan, menunggu laut yang tenang dan langit yang cerah Setelah itu dikirimkan regu penyelamat untuk menjemput pesawat tersebut Tetapi yang terjadi adalah tidak hanya pesawat Flight 19 yang belum ditemukan, regu penyelamat pun juga ikut lenyap Karena kecelakaan dalam angkatan laut ini misterius, maka dianggap penyebabnya dan alasannya tidak diketahui Namun saat itu sebenarnya banyak yang meragukan hilangnya Flight 19 disebabkan oleh hal-hal mistis di Bermuda Menurut mereka, hal itu dikarenakan salah satu komandan penerbangan itu, Lieutenant Charles Taylor Mengarahkan pesawat ke area yang salah karena faktor situasi yang gelap dan cuaca yang tiba-tiba berubah Alasan itu diperkuat karena Taylor juga punya rekam jejak tersesat saat terbang Dia pernah dua kali harus diselamatkan di lautan Pasifik Periswa terkenal lainnya di area segitiga Bermuda adalah menghilangnya kapal Mary Celeste pada tahun 1872 Mary Celeste adalah kapal dua tiang, jenis pengangkut kargo dan penumpang Yang ditemukan di Samudera Atlantik tanpa awak dan terabaikan Meskipun terdapat fakta bahwa cuaca cerah serta mempunyai kru yang berpengalaman Mary Celeste dalam kondisi layak melaut ketika menuju Selat Gibraltar pada tahun 1872 Kapal tersebut berada di lautan selama sebulan dan penuh dengan persediaan makanan untuk 6 bulan Muatannya terlihat tidak tersentuh dan barang-barang pribadi milik penumpang serta kru tetap berada di tempatnya Termasuk barang-barang berharga Para kru tidak pernah terlihat ataupun terdengar lagi Dan menghilangnya mereka sering disebut sebagai misteri bahari terbesar sepanjang masa Banyak spekulasi beredar tentang kejadian yang menimpa kru kapal Teori berkisar antara asap alkoholik hingga gempa bumi bawah laut, semburan air Hingga penjelasan paranormal terkait dugaan makhluk asing, UFO, monster laut, serta dugaan fenomenal segitiga bermuda Mary Celeste sering digambarkan sebagai prototipe kapal hantu Sejak ditemukan telantar tanpa penjelasan yang nyata dan namanya menjadi sinonim dalam budaya modern untuk kejadian yang sama Ya, itu tadi beberapa hal yang menjadi misteri di segitiga bermuda hingga hari ini Bagaimana pendapat kalian sendiri mengenai segitiga bermuda ini? Apa kalian berani mencoba pergi ke sana? Atau kalian punya teori tersendiri tentang kawasan ini? Silahkan komen di bawah ya Semoga setelah melihat video ini, kawasan kalian semakin bertambah Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga agar info ini dapat lebih bermanfaat Dan jangan lupa dukung terus channel ini Sub indo by broth3rmax